Intro Kapolsekota Polres Asahan Ibtu Rianto pimpin langsung penggerbangan bandar narkoba Dalam penggerbangan tersebut, Rianto dan tim berhasil menangkap RR Warga Sidomukti Kisaran Asahan Sumatera Utara di dalam rumahnya Barang bukti sebanyak 10 bungkus plastik kecil berisi sabu, skop kaleng kecil, 1 bungkus plastik klip tanparan Dan uang Rp170.000 yang diduga dari hasil penjualan berhasil diamankan petugas Penangkapan RR ini berdasarkan laporan masyarakat sekitar Polsekota yang resah dengan keberadaan tersangka Mendapat informasi tersebut, Kapolsekota Ibtu Rianto langsung ikut serta terjun ke lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Tersangka RR yang dikenal licin untuk menjalankan bisnis haramnya ini sempat kejar-kejaran dengan petugas saat akan ditangkap Namun karena kesigapan petugas, akhirnya tersangka yang mencoba melarikan diri berhasil dibekuk di dalam rumahnya Dari hasil penggeledahan di dalam rumah tersangka, petugas berhasil menemukan barang bukti sabu siap jual yang disimpan tersangka di dalam kamarnya Selain itu, dari tubuh RR, petugas juga menemukan sabu-sabu yang rencananya akan dijual di sekitar tempat tinggal tersangka Kami baru saja dapat informasi dari masyarakat sekitar di Jusun Sidomukti ini Karena di sini ada bandaran korba dengan ciri-ciri rambut gondrong, pawakan kurus Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan sudah kami pastikan bahwa yang diduga tersangka ada di rumah Maka kami, personil Polsek Kota Kisaran, melakukan penggebekan Selanjutnya tadi ditemani oleh Bapak Keping di sini melakukan penggebekan Dan kami temukan beberapa paket, kami belum tahu beratnya berapa, kemungkinan kurang lebih 4 gram lebih yang diduga sabu-sabu Setelah dilakukan pemeniksaan terhadap rumah tersangka, petugas langsung membawa RR bersama barang bukti ke Polsek Kota Guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata TV